Sampul Maut Jelit 8. Setelah berkata demikian, ia lalu mengulur tangannya untuk menyerahkan ketiga jarum tersebut. Tetapi ketika Weibeng Yan pun mengulurkan tangannya untuk menerima jarum-jarum itu, tiba-tiba Yeuleng membentak. Enyahlah dari hadapanku. Berbareng dengan berakhirnya bentakan itu, dengan tiba-tiba tubuh Weibeng Yan jadi terpental ke belakang, ia berusaha menahan agar tidak jatuh tetapi suatu tenaga yang dasyat sekali telah memaksanya bergulingan di tanah. Akanku sergap dia pikirnya selagi bergulingan di tanah. Maka begitu lekas dapat berdiri lagi, Weibeng Yan segera menerkam gesit seperti harimau, ke arah tadi Yeuleng sedang duduk bersila, ia telah menubruk tempat kosong, Yeuleng sudah tidak berada di situ lagi. Suhu. Suhu. Suhu ia berteriak kalap. Tidak terdengar suara sahutan. Ia berusaha mencari, tetapi setelah hampir seluruh pelosok lembah itu ia putari, Yeuleng tetap tidak kelihatan. Maka dengan tindakan lesu ia berjalan balik ke arah batu gunung, tatkala itu hari sudah menjelang tengah malam. Weibeng Yan berjalan sambil menundukan kepala, ketika hampir tiba di batu gunung ia menjadi terperanjat sekali, di atas batu gunung itu tampak Yeuleng tengah berdiri sambil mendungak ke langit, yang aneh kini Yeuleng menutupi mukanya dengan selembar kain. Dengan satu loncatan ia sudah berada di depan batu besar itu. Suhu. Apakah yang telah terjadi tanyanya? Aku telah berputar-putar mencari. Mulai hari ini kau tidak usah usil-usil lurusanku lagi, sekarang pergilah. Suhu. Pergi. Weibeng Yan menjadi heran sekali, mengapa sikap dan nada gurunya mendadak berubah demikian kasarnya. Ia sebagai seorang murid tidak berani membangkang, setelah diusir ia segera bertindak untuk meninggalkan gurunya meskipun hatinya merasa bingung akan perintah gurunya itu. Ia berjalan sambil sebentar-sebentar menoleh ke belakang, ketika sudah berada beberapa ratus meter dekat mulut lembah, tiba-tiba ia mendengar gurunya memanggil. Beng Yan. Weibeng Yan memutar tubuhnya dengan matu, terbelalak, ia betul-betul menjadi bingung bukan main, apakah Yeuleng memanggilnya agar ia kembali? Beng Yan. Apakah kau tidak mendengar suaraku? Ya Suhu. Cuji mendengar suara panggilan Suhu seru Weibeng Yan dengan hati berdebar-debar. Kalau begitu kau kemarilah. Weibeng Yan lekas-lekas bertindak untuk menghadap gurunya. Setelah berada dekat batu gunung lagi, Yeuleng lalu berkata. Apakah kau ketahui ini benda apa sambil mengeluarkan satu barang dari dalam bajunya? Weibeng Yan terkejut melihat benda itu, ialah sarung tangan Ciam Hoa Gyok Siu. Ia mengetahui sebelum masuk ke dalam lembah bahwa suhunya memiliki tiga benda pusaka, tetapi benda pusaka itu telah dicuri orang, entah siapa. Yeuleng sendiri telah mengatakan bahwa ia ingin mencari ketiga pusaka itu sebelum mati, kenapa sekarang sarung tangan itu berada di tangannya? Apakah selagi ia memutari lembah, Yeuleng telah berhasil mendapatkan kembali pusaka itu? Tidak mungkin pikirnya. Apakah itu bukan sarung tangan Ciam Hoa Gyok Siu tanyanya kepada Yeuleng? Betul sahut Yeuleng sambil melemparkan benda itu kepada Weibeng Yan. Terimalah pusaka itu sebagai tanda metu dari Kuweibeng Yan meneliti benda itu sesaat lamanya. Apakah dengan pemberian tanda meta ini, suhu? Tidak aku tidak jadi membunuh diri. Aku telah mengambil keputusan baru, yalah hidup lagi sepuluh tahun untuk membereskan suatu urusan yang belum aku selesaikan. Kau telah mahir melancarkan, meskipun belum begitu sempurna, ilmu-ilmuku yang sakti, aku hanya khawatir. Tanda petik. Apakah yang suhu khawatirkan? Pepatah kuno mengatakan. Orang dapat menggambar seekor macan dengan kulitnya yang loreng, tetapi tiada satu orang pun mampu melukis tulangnya sekali. Atau dengan lain perkataan, kita dapat mengenal orang, tetapi kita tak dapat mengenal isi hatinya. Apakah suhu khawatir akan kepatuhanku terhadap suhu? Tidak. Aku cukup mengenal keluaran hatimu, tetapi meskipun demikian, dalam jangka waktu sepuluh tahun ini kau dapat berubah pikiran serta pendapat, mungkin juga kau akan membenci aku. Maka untuk mencegah kejadian itu, aku kira mulai hari ini sebaiknya kita putuskan saja hubungan kita sebagai guru dan murid. Jika pada waktu itu guntur meledak tepat di sisi telinganya, mungkin ngeibeng yang tidak demikian kaget seperti ia mendengar ucapan Yeuleng itu. Apakah ia telah mengucapkan sesuatu yang menyinggung perasaan gurnya? Yeuleng memang seorang yang angkuh tetapi selama telah tinggal bersama-sama lebih dari dua tahun, ia telah dapat menyesuaikan diri dengan keangkuhannya itu. Suhu. Mengapakah suhu berpikiran demikian? Titik. Jika suhu masih tidak percaya akan kepatuhanku itu, tuji bersedia bersumpah untuk mendengar segala perintah suhu. Kau dapat melanggar sumpahmu sendiri. Biarlah langit menjadi saksi bahwa jika tuji melanggar sumpah, cuji akan tidak diberkai dalam usaha tuji membalas dendam. Ha, ha, ha. Jika kau berani bersumpah demikian, mau tak mau aku harus percaya bahwa hubungan kita tetap masih ada dan tak akan retaklah. W. I. Beng Yan berlutut untuk memberi hormat, tetapi Yeuleng mengebat lengan bajunya sambil berkata, Jangan berlutut. Sekarang telah tiba saatnya untuk kau pergi dan membereskan urusanmu sendiri, kesempatan untuk kita berjumpa lagi di kemudian hari masih banyak. W. I. Beng Yan telah tinggal bersama gurunya selama dua tahun dan ternyata gurunya itu seorang yang cukup lemah lembut meskipun wataknya angkuh. Ia telah menganggap gurunya itu sebagai ayahnya sendiri, maka ketika diperintahkan untuk pergi, ia merasa berat sekali untuk mengangkat kaki dari lembah itu, tetapi ia tidak berani membangkang, bukankah ia baru saja bersumpah untuk mendengar segala perintah gurunya? Berpikir sampai di situ. Ia segera memberi hormat, lalu bertindak pelahan-lahan keluar dari dalam lembah Yeulengkok. 14. W. I. Beng Yan berkelana ke banyak tempat untuk mencari ketiga musuh ayahnya, tetapi ia tidak berhasil, maka ia lalu menuju ke rumah seorang sahabat ayahnya yang bernama Gan Leng Hong, pada siapa ia telah menitipkan pedang ayahnya dua tahun yang lalu. Ia menjadi terkejut sekali ketika mendapat kenyataan bahwa Gan Leng Hong kini sudah bukan lagi seorang jago silat yang disegani. Gan Leng Hong telah menjadi seorang cacat kedua matanya. Sudah buta. Gan Su Pei, apa yang telah terjadi atas dirimu tanya W. I. Beng Yan. Gan Leng Hong bersenyum getir dan tidak menyaut. Gan Su Pei, siapakah yang telah mengani ayamu? A. I. Aku tidak nyana kedua Jahanam itu ingin juga mencelakai aku kata Gan Leng Hong sambil menggelenggelengkan kepalanya. Ilmu silat yang telah aku pelajari dengan susah payah telap dibikin musnah oleh kedua iblis itu. Siapakah kedua iblis itu? Lebih baik kau tidak mengetahui siapa iblis itu, jika kau berhasil membalas dendam mayahmu aku sudah merasa puas. Tetapi aku tidak akan merasa puas jika tidak mengetahui siapa musuh-musuh Gan Su Pei yang kejam itu. Terimalah pedangku Taikyama ayahmu ini, seperti telah aku katakan tadi, jika kau berhasil membunuh ketiga musuh ayahmu, aku sudah merasa puas. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum Gan Su Pei memberitahukan siapa yang telah mengani ayah Gan Su Pei. Beng Gan, apakah gunanya kau mendesak demikian rupa? Apakah kau kira kedua mataku ini akan dapat melihat lagi jika aku memberitahukan juga siapa musuh-musuhku itu? Metu yang sudah dirusak tidak akan dapat melihat lagi tetapi orang yang membutakan metu itu harus menerima hukuman. Maka tolonglah Gan Su Pei beritahukan siapa musuh-musuh Gan Su Pei itu dan apa sebabnya jahanam-jahanam itu berbuat demikian kejam terhadap Gan Su Pei. Gan Leng Hang menundukan kepalanya berpikir, ia merasa kewalahan juga didesak terus. Baiklah jika kau ingin juga mengetahui sahutnya. Kedua iblis yang telah mengani ayahku adalah orang yang telah menewaskan ayahmu. Hah? Soat Hei Siang Hiong? Betul. Soat Hei Siang Hiong. Ha, ha, ha. Kedua mataku dibikin buta, ilmu silatku musnah karena urat di punggungku telah diputuskan. Ha, ha, ha. Wei Beng Gan menjadi terharu sekali melihat keadaan Gan Leng Hang yang sudah seperti orang gila itu. Tetapi mengapa mereka harus mengani ayah Gan Su Pei tanyanya? Karena aku adalah sahabat terkarip payahmu, karena khawatir aku membuat pembalasan, mereka telah mengani ayahku dengan mempergunakan racun sehingga aku pingsan. Dan di waktu inilah, aku masih dapat merasakan suatu besetan kulit di punggungku. Setelah itu aku tidak dapat berdiri lagi, tidak bisa berdiri lagi. Ha, ha, ha. Suaranya yang seram itu mendadak berhenti, Wei Beng Yan menghampiri sambil memanggil-manggil Su Pei-nya, tetapi yang dipanggil telah menjadi mayat. Baru saja keluar dari lembah Yeung Leng Kok, Wei Beng Yan telah ketemui kekejaman kedua iblis musuh besarnya itu, sehingga napsunya membalas dendam semakin berkobar. Setelah mengubur jenazah Gan Leng Hang ia segera menuju ke pegunungan Kunlun San untuk mencari musuhnya itu, tetapi ia tidak berhasil menemui kedua iblis itu. Maka pada malam tanggal 15 bulan 8 menurut hitungan Imlek, karena tertarik oleh keindahan Seng Putri Malam, Maka ia telah pergi pesiar dengan perahu di atas telaga Tong Teng, sehingga di luar dugaan sama sekali di situ ia bertemu dengan Xiao Biye. Dan ketika ia hampir berhasil membalas dendam ayahnya, yaitu ketika bertempur dengan kedua iblis Soat Hei Xiang Hiong, mendadak suasana di seluruh telaga menjadi gelap gulita. Tat kala itu Xiao Biye juga sudah berada di atas Lui Tai dengan maksud membantu Weibeng Yan menggempur kedua iblis itu, tetapi ketika suasana menjadi gelap, ia jadi gugup. Dalam kegelapan ia memanggil Weibeng Yan. Hei! Kau berada di mana? Xiao Biye terpaksa memanggil Weibeng Yan dengan Hei, karena waktu itu ia belum mengetahui nama si pemuda. Ia terkejut bukan main ketika merasa lengannya dipegang orang, ia meronta dan berusaha membebaskan tangannya itu sambil melepaskan satu jotosan dengan tangannya yang bebas. Jotosannya itu ditangkis dan ia menjadi kaget berbareng girang ketika mendengar. Xiao Xiao Chia, jangan menyerang. Akulah yang memegang tanganmu. Itulah suara Weibeng Yan, pemuda pujaan hatinya. Sejenak kemudian ia mendengar lain orang membentak. Hei, kamu berdua. Mengapa masih berlaku sungkan? Ayo ikut aku. Xiao Biye menjadi bingung mendengar ucapan orang yang ia tak kenal itu, tetapi terdengar Weibeng Yan, berkata. Suhu! Kedua orang itu adalah musuh-musuh besar kuyang. Cukup orang itu memotong. Kedua orang itu tidak boleh kau lukai. Mereka adalah kawan-kawan karibku sahut Yeuleng. Weibeng Yan betul-betul tidak percaya jika Yeuleng bisa memerintahkan demikian, apakah dia ini Yeuleng? Demikianlah ia menanya dirinya sendiri, tetapi ketika mengingat hanya gurunya saja seorang yang dapat memadamkan semua lampu dan obor demikian cepatnya, rasa ragu dan curiganya mendadak lenyap. Beng Yan! Kau harus lekas-lekas berlalu dari sini. Ayo ikut aku kata lagi Yeuleng. Baik suhu sahut Weibeng Yan sambil melepaskan tangan Xiao Biye dan mengikuti Yeuleng. Kau mau ke mana? Tanya Xiao Biye. Entahlah. Aku ikut. Jangan tinggalkan aku. Xiao Xiao Xia, aku. Beng Yan, ajaklah Xiao Xia itu bersamamu kata Yeuleng. Bukan main girangnya Weibeng Yan mendengar perintah itu, ia sambar tangan Xiao Biye lalu sambil memeluk gadis itu ia kerahkan ilmu meringankan tubuhnya Gak Hie Tsu Cui, buaya hitam menyeberangi sungai, untuk menyeberang ke tepi telaga dalam suasana gelap gulita. Setelah tiba di sana, mereka tidak melihat Yeuleng, sejenak kemudian awan hitam membuyar, bulan purnama bersembula kembali, dua pasang metu bertemu dan mendebarkan kedua insan. Meskipun kedua pasang bibir tertutup rapat tetapi, mereka atuh mengerti apa yang terkandung dalam lubuk hati mereka masing-masing. Tadinya aku mengirakah seorang pelajari yang mengerti juga sedikit ilmu silat, setelah melihat kau bertempur. Ai, kata Xiao Biye sambil bersenyum manis. Xiao Xiao Xia terlalu memuji. Apakah kau orang yang telah beruntung mewarisi ilmu silat Yeuleng, orang sakti dari lembah Yeuleng kok? Weibeng Yan bersenyum dan mengangguk. Tetapi mengapa Yeuleng tidak membunuh diri setelah mewariskan ilmunya? Weibeng Yan menundukan kepalanya dan menghela nafas panjang. Kisahnya agak panjang, sahutnya, aku tidak dapat menjelaskan di sini. Setelah itu ia lalu berjalan mundar-mandir di tepi telaga itu sambil menggendong kedua tangannya di belakang. Ayahku telah tewas dia niaya orang, katanya lagi, mengapa guruku justru melarang aku membunuh orang yang telah membunuh ayahku itu? A.I. Tidak lama kemudian tampak sebuah perahu mendatangi, ketika sudah menepi kedua muda mudi itu dapat mengenali bahwa orang yang berada di atas perahu adalah Yeuleng sendiri. Suhu Weibeng Yan memanggil sambil menghampiri. Siobie yang pernah mendengar bahwa Yeuleng itu adalah seorang jago silat yang luar biasa lihainya, segera memberi hormat seraya berkata. Aku siobie merasa runtung sekali dapat menjumpai lociam poe sambil coba melihat wajah Yeuleng yang ditutupi oleh selembar kain itu, ia menjadi bergidik ketika dapat melihat sepasang metu yang bersinar terang. B.I. Beng Yan, kata Yeuleng, katakanlah jika kau merasa tidak puas terhadapku. Suji hanya merasa heran Suhu tidak memperkenankan Tujai membunuh Soad Hei Xiang Hiong. Jika kau masih menganggap aku sebagai gurumu, kau harus mentaati segala perintahku, apakah kau sudah mulai membangkang? Weibeng Yan jadi sangat putus asa sekali. Apa gunanya aku meyakinkan ilmu yang dasyat, katanya di dalam hati, jika aku dilarang membunuh musuh-musuh besarku? Yeuleng menatap tajam ke arah siobie, lalu ia berkata. Jadi kalian berdua tidak ingin berpisah, baiklah kalian harus menanti kedatanganku di rumah gedung keluarga T.I. di kota Buowo pada hari lusa. Setelah selesai bicara, dengan satu loncatan yang lincah bukan menia telah berlalu dari situ. Suasana di telaga sudah terang lagi, dari kejauhan tampak orang-orang yang berada di atas perahu atau kapal sungai, semua tengah sibuk, itulah orang-orang Xiao Chugie. Xiao Chugie, kata Weibeng Yan, untuk tidak membuat kakak laki-laki musibuk tidak keruan, aku kira ada baiknya kau balik saja ke sana. Dengan tiba-tiba wajah Xiao Chugie berubah jadi cemberut masam, lalu ia menyahut dengan sikap gusar yang dibikin-bikin. Barusan kau sendiri yang memperkenankan aku mengikutimu, sekarang sekonyong-konyong kau berubah pikiran. Weibeng Yan bersenyum. Baiklah, mari kita berangkat ke kota Buowo sahutnya. Dari telaga tongteng mereka langsung menuju ke kota tujuan mereka dan tiba di sana lebih cepat daripada Yeuleng, yang tiba di situ pada malam harinya. Demikianlah Weibeng Yan telah bercerita tanpa mengetahui bahwa O Losi dan Hou Kong Hu telah mendengar ceritanya itu. O Siko, Hou Kong Hu berbisik, apakah kisah Weibeng Yan itu dapat dipercaya? Orang yang telah ditembusi panah asmara, tidak mungkin berdusa terhadap kekasihnya sahut O Losi dengan suara rendah, tetapi kita harus senantiasa berusaha, agar kita tidak bentrok dengannya. Karena kini ia betul-betul seorang pemuda yang dasyat sekali. Tetapi suara yang rendah itu ternyata dapat juga didengar oleh Weibeng Yan, yang segera terdengar menegur. Apakah suhu sudah kembali? A i coba lihat, betapa hebat indera pendengarannya O Losi berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Hou Kong Hu yang sudah sangat gelisah, ingin segera meloncat keluar dari tempat sembunyi, bagus saja O Losi keburu menahan jika tidak ia tentu sudah dapat dilihat oleh Weibeng Yan yang ketika itu sudah berdiri dekat jendela. Kalau saja Weibeng Yan melongok ke bawah, maka terpergoklah perbuatan O Losi dan Hou Kong Hou yang telah mencuri mendengar percakapan orang itu. Justru pada saat yang gawat itu, tiba-tiba terdengar suara Tok 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 yang nyaring sekali. Suara itu adalah suara orang mengetok kayu sebagaimana lazimnya dilakukan oleh penjual bakmi atau bakso, yang dibarengi dengan suara orang menyebut. On me too hot. Dan tiba-tiba tampak sesosok bayangan mencelat-cepat laksana kilat melewati tembok yang mengelilingi rumah gedung itu. Sekejapan saja bayangan itu telah masuk ke dalam ruangan besar di mana Weibeng Yan dan Xiao Bie berada. Ilmu meringankan tubuh yang telah diperlihatkan oleh bayangan itu telah mempesonakan O Losi dan Hou Kong Hu. Empat pasang metu yang di dalam maupun yang di luar ruangan dengan tertib mengikuti gerak-gerik bayangan yang baru datang itu, mereka dapat melihat seorang Nikou yang sudah berusia lanjut, mengenakan jubah warna abu-abu, tengah berdiri mengawasi Weibeng Yan dan Xiao Bie bergantian. Tangan kirinya memegang kayu Tok Tokan yang mengkilat, sedang tangan kanannya memegang sepotong kayu yang diberi lubang panjang di tengah-tengahnya. Weibeng Yan mengkerutkan keningnya sejenak, kemudian sambil bersenyum ia berkata, Apakah Sutai, panggilan kepada seorang rahib wanita, mencari seseorang? Siapakah sebenarnya Shichu, saudara, ini? Mengapa berada di sini Nikou itu balik bertanya dengan tidak kalah herannya? Weibeng Yan menjadi bingung ditanya demikian, karena ia datang di situ atas perintah gurunya tanpa diberitahukan apa sebabnya. Kemudian si Nikou mengangkat kepalanya dan memperhatikan ketujuh lentera kertas merah yang tergantung di situ. Hektometer. Jiculok pun berada di sini kata si Nikou. Mengapa aku tidak melihat dia? Pertanyaan itu membuat Weibeng Yan menjadi tambah bingung. Siapa itu yang dipanggil Jiculok pikirnya? Aulosi yang masih bersembunyi di luar jendela pun menjadi terkejut mendengar nama itu disebut-sebut. Siapakah sebenarnya Jiculok itu? Beberapa puluh tahun yang lalu Jiculok dan istrinya Guis Unio pernah menggetarkan kalangan Bulim dan tiada seorang pun mampu menggempur mereka. Mereka adalah Yeuleng dan istrinya, Tian Hiang Sian Chu. Dan si Nikou adalah Cheng Simloni yang bertapa di pegunungan Godisan, mungkin kedatangannya di situ adalah atas permintaan. Ketiga saudara tai, agar si Nikou membalaskan sakit hati mereka terhadap Yeuleng. Si Chu, mengapa kau diam saja? Apakah Jiculok tidak ada di sini? Cheng Simloni menanya lagi. Baru saja si Nikou bertanya, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa berkakakan, bersamaan dengan itu seorang yang menutupi mukanya dengan selembar kain hitam sudah menerjang masuk ke dalam ruangan itu dengan gerakan yang lincah bukan main. Siapa kau tanya Cheng Simloni, ketika melihat orang itu tengah menatapnya dengan angkuh? Barusan kau menanyakan aku setelah melihat ketujuh lentera kertas merah tergantung di sini, sahut orang itu, yang bukan lain daripada Yeuleng. Mengapa setelah aku datang kau masih menanyakan aku siapa? Setelah sadar dari perasaan heran tentang sikap Yeuleng itu, si Nikou lalu berkata, Jiculok, lama juga aku tidak menjumpaimu, apakah kau sekarang menjadi takut wajahmu dilihat orang? Tidak perlu kau mengetahui maksudku, kau juga tidak perlu mengajukan pertanyaan yang tolol itu. Semenjak istrimu meninggal dunia, kau telah berubah banyak sekali. Bagaimana dengan usulku agar kau menjadi seorang paderi daripada membunuh diri mengikuti istrimu itu? Apakah kau kira otakku sudah miring sehingga aku menuruti saja usulmu yang memang sinting itu? Menjadi paderi, ha, ha, ha. Cheng Simloni jadi terperanjat dikatakan sebagai seorang sinting, tetapi ia sebagai seorang yang selalu menyebar kebaikan kepada semua orang dan berjiwa besar tidak ingin mengubris ejekan itu. Lalu ia berseru keras sambil menoleh ke lain jurusan. Hei, apakah pemilik rumah ini tidak ada di rumah? Tentu saja panggilannya itu tidak ada sahutan. Lalu ia menoleh ke arah Yeuleng dan berkata, Jiculok, apakah kau ketahui kemana perginya ketiga saudara tai? Komaha, ha, ha. Mengapa kau tertawa? Karena ketiga saudara tai telah pergi jauh. Ya, jauh sekali. Cheng Simloni menjadi heran, karena ketiga saudara tai selalu menantikan kedatangannya yang tiga tahun sekali itu. Aku menanyakan apakah kau ketahui kemana mereka telah pergi? Tentu saja aku mengetahui. Mereka sudah pergi ke akhirat dan tengah menantikan kedatanganmu di sana. Mengapa mereka tewas? Siapa yang telah membunuh mereka? Hektometer. Niko Wasinting. Jangan kau berlagak tidak tahu. Bukankah ketiga saudara berdebah itu telah pergi ke markas Kong Yakut untuk merebut Yam Hua Giyok Siu dua tahun lebih yang lalu? Mereka ingin merampas benda pusaka istriku maka aku telah memberi sedikit pelajaran kepada mereka. Kau masih berlagak menanya-nanya, bukankah kedatanganmu di sini untuk membalaskan sakit hati mereka? Ejekan itu telah didengar juga oleh Wei Beng Yan, Xiao Bi Ye dan O La Si bersama Hong Kong Hou yang tengah bersembunyi di luar jendela. Wei Beng Yan menjadi gelisah ketika mengetahui sikap gurunya demikian rendahnya karena ia pun mengetahui bahwa Cheng Simloni adalah seorang jarawati yang selalu melakukan kebajikan, yang dulunya pernah juga berkecimpungan di kalangan Kang Hou dan terkenal sebagai Jin Simli Hiap, pendekar wanita yang baik hati. Apakah guruku sebagai seorang jago silat dari golongan durhaka? Katanya-nya di dalam hati. Cheng Simloni tampaknya berusaha keras mengendalikan kemarahannya, ia mengetok kayu tok-tokannya tiga kali. Suara ketokannya itu luar biasa nyaringnya, sehingga mendenging-denging di tiap kuping orang yang berada di situ. Jiculok, katanya sungguh-sungguh, jika kau betul-betul memandang kepadaku, tidak seharusnya kau berbuat demikian kejam kepada ketiga keponakanku itu. Ye Uleng bersikap congkak sekali. Aku bukan saja sudah bersikap kejam terhadap kemanakan berdebahmu itu, sahutnya, yang ingin merebut benda pusaka istriku, tetapi aku akan bertindak kejam pula terhadapmu yang ingin turut campur urusan orang lain. Dengan tiba-tiba tampak tubuh Cheng Simloni menggigil saking marahnya, tetapi ia masih tetap berusaha menahan amarahnya itu. Ha, ha, ha. Aku sudah lama mengetahui bahwa kau, Cheng Simloni, memiliki ilmu capsa Chiang Bu Chiang, ilmu silat tinju yang dapat menaklukan setan, dan kayu tok-tokan itu adalah senjatamu yang ampuh. Di samping itu kau masih mempunyai suatu ilmu menotok jalan darah yang disebut Imbiang Pengsi Tiam Hiat Go Hoat, ilmu menotok jalan darah dengan tenaga dalam maupun luar dengan memergunakan kelima jari tangan yang dapat diubah-ubah, tidak ada taranya di kolong langit. Mengapa kau menyebut-nyebut itu semua? Karena aku ingin sekali mencoba ke semua ilmumu itu, ayuh keluarkan semua kepandayanmu untuk dinilai dengan ilmuku sendiri. 15. Bukan main marahnya Cheng Simloni ditantang demikian kasarnya. 16. Sambil melangkah mundur satu tindak ia menyaut. 17. Ilmu-ilmu yang telah kau sebutkan di atas tidak dapat diperbandingkan dengan ilmumu sendiri Tai Yang Sin Jiao. 18. Tetapi aku tidak gentar bertempur denganmu. 19. Hektometer. 20. Untuk bertempur denganmu aku tidak perlu turun tangan sendiri, Beng Yan. W.I. Beng Yan jadi kaget sekali mendadak mendengar namanya dipanggil oleh Ye Ung Leng, tetapi ia lekas-lekas menyaut. 21. Suhu, Tuji berada di sini. 22. Ye Ung Leng menoleh kepada muridnya dan berkata, 23. Kau telah berhasil mewarisi ilmu silatku, aku belum merasa puas sebelum melihat dengan metu kepala sendiri, kau mempergunakan ilmu-ilmu tersebut. 23. Sekarang Cheng Simloni, yang menurut hematku, merupakan lawanmu yang sepadan, berada di sini, 24. Maka kesempatan yang terbaik ini tidak boleh dilewatkan begitu saja, pergunakanlah ilmu Tai Yang Sin Jiao terhadap Nikowi ini. 24. Untuk ketiga kalinya W.I. Beng Yan jadi terkejut tak kalah mendengar perintah gurunya yang betul-betul aneh itu. 25. Pertama ia diperintah membunuh si pemilik jarum Yan Bi Ye Tin. 26. Kedua ia diperintah jangan membunuh Soat Hei Xiang Hiong, musuh besarnya. 27. Dan sekarang ia diperintahkan menggempur seorang Yarawati yang selalu menjalankan kebajikan kepada semua orang. 28. Ia tentu saja segan melawan, karena mengetahui bahwa ilmu Tai Yang Sin Jiao dasyat sekali, barang siapa kena diserang oleh jurus cakaran maut itu, pasti tewas. 29. Atau jika si korban masih beruntung tidak mati seketika, maka setelah lewat tujuh hari tujuh malam, korban itu pasti mati. 29. Wee Beng Yan telah dilatih dan digembleng oleh ayahnya almarhum Wee Tanwi, agar ia menjadi seorang yang luhur serta budiman, maka waktu mendengar gurunya memerintahnya melakukan perbuatan yang durhaka itu, ia sudah berniat melanggar sumpahnya sendiri. 30. Membangkang. Suhu, katanya, aku. Kau mengapa? Apakah kau merasa gentar terhadap Niko ini? Suhu. Aku tidak dapat menuruti perintah Suhu itu. 30. Mengapa kita harus bermusuhan terhadap seorang suci seperti Cheng Simloni ini? Ngaco. Apakah kau sudah lupakan sumpahmu? 31. Tanda petik. Wee Beng Yan merasa seolah-olah sebilah pisau yang tajam sekali membeset dadanya. Lalu sambil menatap gurunya ia menyaut. 32. Suhu. Aku pandang Suhu sebagai ayahku sendiri, mengapa? Berhenti. Jika kau takut aku akan turun tangan sendiri. 32. Wee Beng Yan menginsyafi bahwa semenjak gurunya tidak jadi membunuh diri, watak serta tabiat gurunya itu telah berubah. 33. Banyak sekali. Ia pun mengetahui bahwa jika Ye Uleng sendiri yang turun tangan, maka dapat dipastikan di muka bahwa Cheng Simloni akan hancur lebur di Ganyang Taiyang Sinjiao. 33. Bukankah jika ia sendiri yang bertempur, ia dapat mencegah agar biarawati itu tidak tewas? Bahkan ia dapat membuat Cheng Simloni tidak menderita luka apapun. 34. Oleh karena itu ia lekas-lekas menyaut. Baiklah. Aku akan menuruti perintah Suhu itu. Bagus. Tetapi pertama-tama kau harus mempergunalan pedangku Tai Kiamu dahulu, kata Ye Uleng sambil memperhatikan gerak-gerik muridnya itu. 35. Baru kau pergunakan jurus Taiyang Sinjiao jika kau merasa kewalahan. 36. Wei Beng Yan perlahan-lahan menghunus pedang pusaka ayahnya, tidak lama kemudian tampak ujung pedangnya tergetar dan berputar beberapa lingkaran, dengan gerak-gerakan itu ia sudah siap melancarkan serangan-serangan yang cepat serta dasyat. 37. Setelah melihat Wei Beng Yan merasa sungkan menempurnya, Cheng Simloni jadi sangat bersimpati terhadap pemuda yang sudah berada di hadapannya itu. 38. Ia pun mengetahui bahwa pemuda itu memiliki ilmu silat yang lihai sekali, tetapi jika pemuda itu harus bertempur mempergunakan pedang, ia merasa yakin betul bahwa pemuda itu bukan tandingnya yang setimpal. 39. Ia pun merasa sungkan melukakan pemuda itu. Jiculok katanya, mengapa kau menganggap aku demikian rendahnya? Mengapa kau tidak turun tangan sendiri? Apakah kau merasa takut? 40. Yeuleng kelihatannya hanya menyengir dan tidak menyaut. 41. Wei Beng Yan yang telah mempunyai suatu maksud lekas melancarkan serangan dengan jurus-jurus yang telah dapat dipelajarinya dari mendiang ayahnya. 41. Ia khawatir tantangan biarawati itu betul-betul membuat Yeuleng gusar dan turun tangan sendiri. 42. Segera tampak sinar pedang menyambar-nyambar laksana kilat, yang sebentar-sebentar lewat di atas kepala Cheng Simloni. 43. Serangan-serangan itu membuat Cheng Simloni teringat akan Beitanwi yang pernah menggemparkan kalangan Kang O. 43. Ia dapat mengenali jurus-jurus yang dilancarkan oleh Wei Beng Yan itu, ialah jurus Liu Seng Kiam Hoat, bintang sapu mencari mangsa. 44. Ia merasa kagum sekali, karena pemuda itu dapat melancarkan jurus lebih dasyat lagi daripada yang pernah dilancarkan oleh Wei Tanwi dahulu. 45. Lalu ia pun mulai membuka serangan, digentak tok-tokan kayunya ke atas dan tampak kayu itu menyebarkan sinari yang berkilau-kilau laksana kilat. 46. Setelah bertarung dua jurus, tiba-tiba terdengar Cheng Simloni berseru. 47. Berhenti. 48. Anak muda, kau pernah apa dengan Wei Tanwi Tai Hiap? 49. Bukan main terharunya Wei Beng Yan mendengar nama ayahnya disebut, lalu sambil melangkah mundur dan menurunkan ujung pedangnya ke bawah ia menyaut. 49. Beliau adalah ayahku. 50. Oh aku telah dengar bahwa ayahmu telah dianiaya oleh Soat. 50. Hei Xiang Hiong dan Euyong Loko Ai. 50. Tetapi dengan ilmu silatmu yang lihai itu, aku merasa yakin kau dapat membalas dendam dengan mudah. 51. Ucapan itu membuat Wei Beng Yan penasaran sekali, karena ia teringat akan peristiwa di Telaga Tongteng, ketika kesempatan untuk membunuh musuh-musuh besarnya sudah di depan mati ia dicegah oleh Yeuleng. 51. Tetapi aku belum dapat melaksanakan maksudku itu, sahutnya sedih. 52. Ai. Kau tidak boleh menunda-nunda lagi maksudmu itu. 53. Beng Yan Yeuleng membentak gusar melihat tingkah laku muridnya itu. 54. Kau boleh bawa Ciam Hwa Giyok Siu dan ajak Siobie berlalu dari sini. 55. Tetapi awas. Di lain waktu kita berjumpa lagi, kita akan berhadapan sebagai musuh. 55. Wei Beng Yan agaknya menjadi gusar juga mendengar kata-kata gurunya yang kasar itu, kalau saja ia mengetahui watak dan tabiat. 56. Yeuleng akan berubah demikian rupa, ia tentu akan berpikir seribu kali sebelum mengucapkan sumpahnya. 56. Tetapi, waktu mengingat gurunya telah dengan susah payah dan rela mengajarinya ilmu Tai Yang Sin Jiao dan Tai Yang Sin Kang, hatinya yang luhur menjadi lunak lagi. 57. Suhu. Aku akan menurut perintahmu sahutnya serba salah. Apa benar kau masih patuh kepada perintahku? 58. Ye, ah. Serang si Nikou mendebah itu. 58. Dengan terpaksa Wei Beng Yan mengangkat pedangnya dan menyerang dengan jurus sengwatian Kong, bintang sapu terbang di angkasa, pedangnya menyabet ke arah lambung Nikou itu. 59. Cheng Simloni hanya menangkis dengan pukulan kayu tok-tokannya sambil meloncat mundur beberapa langkah. 59. TING terdengar beradunya kedua senjata itu. 59. Wei Beng Yan segera meloncat mundur, lalu maju lagi sambil mengirim tusukan tiga kali berturut-turut. 60. Tampak pedangnya menyodok secepat kilat, seolah-olah ular kobra menyambar mangsanya, itulah jurus yang disebut Gan Keng Coapun, tok, ular kobra menyemburkan bisa. 61. Dasyat dan bagus sekali jurus itu seru Cheng Simloni, sambil mengegus dari tusukan yang bertubi-tubi itu. 61. Lalu ia mulai lagi dengan serangannya. 62. Ia bergerak maju sambil memukul kepala Wei Beng Yan dengan jurus Semhut Sintian, tiga dewa terbang ke langit. 63. Ujung daripada pukulan kayunya itu berwarna ungu dan selebihnya berwarna hijau. 64. Jurus yang telah dilancarkannya itu menyambar laksana kilat dan memancarkan warna yang menyilaukan mati sehingga lawannya menjadi kebuakan karena tidak mengetahui dari mana datangnya serangan. 64. Wei Beng Yan agaknya sudah mulai terdesak, tampak ia mengegus dan meloncat ke samping. 65. Justru pada saat itu, terdengar Yeuleng membentak. 66. Beng Yan! Lancarkan tayang sinjiao! 67. Dengan tiba-tiba Wei Beng Yan mencelat mundur lagi ke belakang ketika mendengar perintah gurunya itu, ia merasa sangat serba salah. 68. Memang dalam pertempuran itu ia sudah sangat terdesak dan jika bertempur tentu ia pasti akan dipecundangi oleh jarawati itu yang ilmu silatnya mungkin setaraf dengan gurunya, tetapi ia merasa kejam sekali jika harus melancarkan ilmu tayang sinjiao. 69. Aulosi dan Hou Kong Hu juga menjadi berdebar-debar mendengar disebutnya nama tayang sinjiao yang senantiasa tidak pernah gagal membawa maut kepada lawan. 69. Aulosi Ko, Hou Kong Hu berbisik, rupanya malam ini kita tak akan memperoleh keterangan yang penting apapun. Jika kita masih terus berada di sini, aku khawatir kita akan terjebak. 69. SST. Tunggu sampai si pemuda melancarkan ilmu tayang sinjiao. 70. Tidak mungkin si pemuda melancarkan ilmu yang dasyat itu. 71. Hiantei berpendapat serupa dengan aku, tetapi weibeng yang telah didesak oleh Yeuleng. 72. Tiba-tiba tampak Yeuleng mengangkat tangannya lalu dengan tiba-tiba pula ia mengeprak meja kecil yang berada dekat tembok sehingga meja itu hancur berantakan. 73. Hei murid murtad bentaknya mengguntur. Apakah barangkali kau sudah lupakan ilmu-ilmu yang telah kau pelajari dariku? 73. Wajah weibeng dan menjadi merah padam dimaki sebagai murid murtad, ia melirik ke arah gurunya dan dapat melihat kedua matu Yeuleng seolah-olah menyala saking gusarnya. 74. Suhu, aku tidak dapat, aku betul-betul tidak dapat melancarkan tayang sinjiao sahutnya. 75. Yeuleng tertawa berkakakan seperti orang tidak waras, sehingga seluruh ruangan ruang gedung itu jadi tergetar oleh suara tertawanya yang bergematak henti-hentinya. 75. Suara tertawa belum berhenti ketika tampak Yeuleng meloncat ke arah Xiaobie dan meletakkan sebelah tangannya di atas pundak nona itu. 76. Xiaobie yang dari tadi tidak berkata-kata dan sedang asyik menonton pertempuran, jadi terkejut sekali waktu pundaknya kena di jam berat. 76. Karena tangan Yeuleng telah menekan berat sekali, ia merasa seolah-olah sekarung beras menindih tubuhnya. 77. Ia berusaha melepaskan dirinya, tetapi betapapun kerasnya ia meronta, tangan yang berwarna merah itu tetap melekat. 77. Dengan tiba-tiba keringat dingin mengucur deras membasai tubuhnya yang padat serta langsing itu. 77. Apakah akibatnya jika Yeuleng menumpahkan kegusarannya atas diriku pikirnya cemas? 77. Suhu. Xiaobie tidak bersalah teriak Weibenglan dengan suara gemetar. 78. Mengapa Suhu ingin menyiksa seorang gadis? 79. Ha, ha, ha. Aku hanya sekedar ingin memberi contoh bagaimana harus melancarkan tayang sinjiao. 80. Kata-kata yang dingin itu membuat tubuh Weibenglan menggigil, ia sudah jatuh hati terhadap gadis itu, jika Yeuleng betul-betul membuktikan ancamannya itu. 80. Aulosi pun menjadi terkejut sekali melihat ancaman yang keji itu. 80. Jiculok yang dulunya seorang jago silat yang tangguh, memang kadang-kadang melakukan juga perbuatan yang tidak pantas. 80. Tetapi perbuatan yang sekarang hendak dilakukannya terhadap Xiaobie, betul-betul merupakan suatu perbuatan yang paling kotor, 80. Sehingga membuat ia, Aulosi, bekas perampok yang sangat ditakuti dan pernah menyaksikan banyak perbuatan-perbuatan keji dan kejam, tidak dapat mengerti akan niat yang gila itu. 80. Sekarang bentak Yeuleng kepada muridnya, aku bersedia memberi dua pilihan kepadamu. 81. Pilihlah satu di antara kedua wanita itu, yang muda atau yang sudah hampir masuk lubang kubur, yang harus pergi dari dunia ini. 81. Pada saat yang gawat itu terdengar Cheng Simloni berkata, 81. Aku mengetahui bahwa Tai Yang Sinjau hebat sekali, tetapi mengapa kau ingin mencelakai seorang gadis yang tidak bersalah, bahkan ia mungkin tidak mengetahui sama sekali apa yang menjadi persoalan? 81. Mengapa kau tidak mencoba ilmu yang dasyat itu terhadap aku? 81. Beng Yan Yeuleng membentak lagi, aku menanti jawabanmu. 81. W.I. Beng Yan berbalik dan menghadap kepada Cheng Simloni yang tengah menjaga dadanya dengan kayu tok-tokannya. 81. Sutai, aku terpaksa katanya. 82. Aku mengetahui hatimu yang luhur sungkan melanggar sumpah, kata Cheng Simloni. 83. Aku harap Sutai dapat mengerti, aku, terpaksa sahut W.I. Beng Yan. 84. Pendekar muda. Aku mengerti ayohlah lancarkan Tai Yang Sinjau. 84. W.I. Beng Yan masuki lagi pedangku Tai Kiamnya, lalu pelahan-lahannya mengangkat sebelah tangannya yang sudah mengepal. 85. Keras, sehingga merata dengan dada, tiba-tiba tangan itu menjurus ke depan lalu pelahan-lahan kelima jari yang menegang itu bergerak terbuka dan memancarkan cahaya ajaib yang menyilaukan mata. 85. Ketika W.I. Beng Yan bertindak maju dengan kelima jarinya yang sudah mengembang itu, O.I. Beng Yan kebetulan sedang melongo ke dalam, jadi kaget bukan main, karena ia tidak dapat melihat apapun, kecuali cahaya yang sangat menyilaukan mata. 86. Makin lama makin dekat W.I. Beng Yan menghampiri Cheng Simloni. 86. Tampak sinar matu Yeuleng yang menyala-nyala senantiasa mengikuti tiap gerakan muridnya itu. 86. Tidak lama kemudian terdengar W.I. Beng Yan berseru. 87. Berhati-hatilah serangan akan segera datang. 87. Cheng Simloni memejamkan matanya sambil mulutnya berkemak kemik memanjatkan doa agar W.I. Beng Yan tidak menanggung dosa Yeuleng yang keji serta kejam itu. 87. Kayu tok-tokan di tangan kirinya disodokan keluar dan hembusan angin yang hebat sekali menerjang ke depan. 87. Justru pada saat itulah W.I. Beng Yan mengangkat tangannya, yang seperti gaotan baja itu, untuk mencengkram batok kepala Siniko. 88. Dan terdengarlah suara keras laksana guntur meledak yang menggoncangkan seluruh ruangan dan mengejutkan semua orang yang berada di situ. 89. Bahkan Yeuleng sendiri tampaknya terkejut bukan main, seolah-olah ia tidak menyangka tayang sinjau dapat menerbitkan suara yang demikian dasyatnya. 89. Aulosi dan Hou Kong Hou yang sedang mengalihkan pandangan mereka karena silau menjadi demikian kagetnya sehingga mereka lekas-lekas bertiarap di atas tanah. 89. Kedua orang yang tengah bertempur itu saling bentur, lalu terpisah lagi, tiba-tiba tampak satu sinar ungu melonjak ke atas, 90. Menembusi atap rumah dan melayang ke udara bebas, berbareng dengan itu tampak sesosok tubuh manusia terlempar keluar dari ruangan itu dan mendampar tembok yang mengelilingi pekarangan gedung itu sehingga toblos. 90. Dari puing-puing yang berserakan di situ, tampak Cheng Simloni merayap bangun dengan susah payah, mukanya pucat dan tubuhnya menggigil keras, kayu alat mengetok di tangan kirinya sudah patah, sedangkan sepotong kayu yang berada di tangan kanannya sudah lenyap entah kemana. 90. Sejenak kemudian ia berkata dengan suara parau. 90. Jiculok. Tai yang sinjau betul-betul dasyat, aku mengaku kalah. Sampai kita jumpa lagi. Setelah itu ia berbalik dan berjalan dengan langkah berat serta limbung. 90. Niko wasinting. Kau akan mampus dalam waktu tujuh hari tujuh malam ye uleng berteriak kalab bahna girang. 90. Tetapi rupanya ia tidak mau bertindak ke palang tanggung, karena setelah berteriak, tampak tubuhnya sudah mencelat mengejar biarawati itu. Weibeng yang tidak menghiraukan gurunya mengejar Cheng Simloni, ia hanya berkata dengan suara putus asa. 90. Aku tidak menduga bahwa ilmu yang telah aku yakinkan dengan susah payah telah dipergunakan secara tidak layak, sedangkan musuh-musuh besarku masih bergentayangan dengan bebas di kalangan bulem. Untuk apakah sebetulnya ilmu-ilmu yang dasyat ini? Setelah berkata begitu, mendadak ia mengangkat tangan yang jari-jarinya masih mengembang dan menyerang ke arah tembok dekat pintu dan BRAKK tembok rumah gedung itu roboh di terjang hembusan angin tinjunya. A. I. Yan Koko, kau telah merusak rumah gedung orang kata Siao Biye sambil memegang tangan Weibeng Yan dengan erat. Biye Moai, kau telah menyaksikan sendiri aku telah melukakan seorang yarawati yang tidak berdosa. Tetapi kau tidak boleh terlalu mempersalahkan dirimu sendiri. B. Bukankah jika kau tidak turun tangan, Cheng Simloni pun tidak akan luput dari serangan gurumu. Weibeng Yan hanya menghela nafas dan tidak menyaut. Mendengar sampai di situ, O. Lo Si segera berbisik kepada Hou Kong Hu. Kita pergi sekarang. Pergi kemana? Mengejar orang yang mengejar Cheng Simloni. Orang yang menutupi mukanya dengan kain hitam. Ya. Hou Kong Hu merasa heran sekali mengapa O. Lo Si tidak menyebut Yeung Leng saja daripada mengatakan orang yang mengejar Cheng Simloni. Tetapi ia tidak menanya apapun kepada saudara angkatnya itu. Mari sahutnya sambil mendahului merangkak menjauhkan diri dari bawah jendela. Setelah berada di luar rumah gedung itu, mereka segera mengejar ke arah jalan yang ditempuh Cheng Simloni dan Yeung Leng tadi. Sambil berlari-lari O. Lo Si berkata, Hian Tue, apakah tadi kau melihat Yeung Leng menggeprak meja? Ya, mengapa memang? Dua tahun yang lalu Yeung Leng pun menggeprak meja di markas Kong Ya Kout. Dengan melihat akibat daripada pukulan itu, kita dapat merabah betapa hebat ilmu tai yang sin jauh Yeung Leng itu. Kehebatan itu telah membuat aku menarik kesimpulan apakah Yeung Leng pun ikut campur dalam pembunuhan besar-besaran di markas Kiu Yit. Mengapa Siko dapat menarik kesimpulan begitu? Untuk menjawab pertanyaan Hian Tue itu, aku masih memerlukan beberapa bukti. Tunggulah sampai kita telah mengejar Cheng Simloni. Mereka berlari terus untuk kemudian menikung ke arah jalan di tepi sungai, dalam sekejapan saja mereka telah menempuh jarak 10 li lebih. Di bawah sinar bulan yang cukup terang, tampak air sungai bergelombang kecil tertiup angin malam yang dingin. Tiba-tiba mereka melihat dua bayangan tidak beberapa jauh di depan mereka, satu di depan, sedang yang satunya lagi di belakang, saling berusaha mempercepat langkah mereka masing-masing. Itulah bayangan Cheng Simloni dan Yeung Leng. Ayo, kita harus berlari lebih cepat, rupanya si Nikohu akan segera dapat dikejar oleh orang itu kata Owu Lo Si. Lagi-lagi Hong Kong Hu telah dibikin heran oleh kata-kata saudara angkatnya yang terakhir. Orang itu. Tetapi ia masih tidak menanyakan, ia hanya mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk mempercepat langkahnya. Tidak lama kemudian mereka tiba di suatu hutan pohon bambu yang terletak tidak jauh dari tepi sungai itu. Tiba-tiba mereka mendengar Cheng Simloni berkata, Jikulok, apakah betul-betul kau ingin membunuh aku? Owu Lo Si dan Hong Kong Hu cepat-cepat mencari tempat yang agak gelap, lalu mereka mengintip melalui celah-celah pohon bambu, dan dapat melihat si Nikohu menjaga dadanya dengan lengan kirinya, lengan kanannya tampak terkulai ke bawah. Rupanya serangan Wei Beng Yan bukan saja telah melemparkan tubuhnya keluar dari gedung ketiga saudara Tai, tetapi Tai Yang Sin Jiao juga telah melukai serta melumpuhkan sebelah lengan Nikohu yang malang itu.